Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dr. Tifa soal ganjar Orang begini arahnya ke sosiopat Sosiopatologi atau penyakit sosial Atau ada unsur kejiwaannya juga Apa itu pemirsa? Bangga dengan berlaku buruk, bahaya jadi pemimpin Inilah pernyataan dari Dr. Tifa soal ganjar Yang memang akhirnya juga melahirkan reaksi Dari para buser kepada Dr. Tifa itu luar biasa juga Tetapi memang menjadi heboh pemirsa Karena ganjar memang kayaknya bangga Dengan perilaku buruk itu Ya harusnya kemarin-kemarin ini kan ganjar habis kunjungan Kemudian ke Gus Baha Kemudian satu lagi, Kiai siapa lagi Sempat gak dia tanya itu? Gimana Gus? Kalau nonton film-film jorok itu memang Apa? Salah enggak? Katakan seperti itu Berani enggak ganjar nonton begitu? Atau cuma diem terus mengganggu Enggangge-enggangge Atau seperti apa Tetapi jelas bahwa Ini Soal Dr. Tifa ke ganjar ini memang Jeruh banget ya pemirsa Sindirannya luar biasa Dan ini memang membuat marah Bagi para pendukung ganjar Pranowo itu Ini dari tweetnya Dr. Tifa Ini pegiat sosial media Tifa Uzia Tiasuma Atau Dr. Tifa Menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo Dalam sebuah podcast Yang mengaku suka nonton film Dan gambar berbau pornografi Ya Ia menyebut Aksi ganjar yang terang-terangan itu Secara psikiatri Arahnya ke sosiopat Mengabaikan norma agama Dan bangga dengan berlaku buruk Dan seterusnya Itu ucapannya Tweetnya Dari akun tweet pribadinya Ya kemarin pemirsa Nah lanjut Dr. Tifa Secara Neuroscience Bahwa ada masalah pada Sistem PFG Limbic Subgenual Nah apa itu pemirsa Kalau pemirsa mau tahu detailnya Itu lihat aja di Mbah Google Biasanya ada penjelasan seperti itu Ya Dan Maka akan jenderung mengambil keputusan yang salah Dan tidak merasa Tidak merasa Bersalah ketika dia salah Ya sama seperti itu Jadi ketika dia mungkin mulai kecanduan dengan Pernyataan Nonton porno Ya Ditanya anda nyokut Nonton Iya nonton Apa salah saya Jadi Tidak pernah merasa bisa bersalah Dan itu dalam implementasi Kepemerintahan daerah Itu kan Apa yang dilakukan dia terhadap Masyarakat Wadas Itu juga jadinya Seperti itu pemirsa Dia mengambil keputusan Merugikan masyarakat Wadas Banyak Memang sih ada sebagian yang Menerima Apa namanya Ganti rugi tanah Tetapi kan itu secara Lingkungan Dan banyak masyarakat yang tidak pas kena Di situ Apa namanya Kan akhirnya hancuran-hancuran juga Tetapi Disinilah persoalannya Dia tidak akan Bisa untuk mengatakan Salah saya di mana Enggak Benar gitu Dan itu yang kemudian terjadi Ini memang Kata dokter Tifa itu Orang begini Secara psihiatri Arahnya ke sosiopat Mengabaikan norma agama Bangga dengan Perilaku buruk Dan seterusnya Secara neurosien Ada masalah pada Sistem PFC Limbik Subgenual Kecenderungan mengambil Keputusan salah Dan tidak Merasa bersalah Ketika Salah Bahaya itu Orang kayak begitu Jadi Pemimpin Pemirsa Dan sebelumnya Memang Ganjar yang juga Dibaca Preskan oleh BDIP Itu Belak-belakan Mengaku Suka Menonton Film porno Karena dia Dewasa Dia butuh Katanya Film itu Butuhnya untuk Apa Coba Dan saat itu Ganjar tengah Membahas mengenai Interaksi dunia Di media sosial Di mana ada Sejumlah fenomena Baru yang terkait Dengan literasi Digital Salah satunya adalah Kedewasaan dalam Menghadapi Perbedaan pendapat Cara Berargumentasi Dan relasi Yang terbangun Di media Sosial Menurut Ganjar Selama ini Dia pernah menerima Perundungan di media Sosial Namun tidak Pernah sekalipun Memblokir orang-orang Yang merundungnya Namun Ganjar menegaskan Ia pernah Memblokir akun Namun akun tersebut Bukan milik Perorongan Melainkan Akun Porno Lalu Dedy Korbuso Mal meluntarkan Pertanyaan pancingan Situs porno Yang pernah Enggak Sengaja Pencet itu Tanya Dedy Tak sengaja Ganjar Malah menjawab Kalau dirinya Pernah melihat Situs itu Dan seterusnya Nah Apa sih Pernyataan Dari Dokter Tifa Ini Pemirsa Memang Kalau Dilihat Dari sudut Kesehatan Itu memang Banyak Lima dampak Menonton Film Dewasa Bagi Kesehatan Itu Banyak Ada banyak Dampak Menonton Film Dewasa Untuk Kesehatan Baik fisik Maupun Mental Beberapa Contoh Gangguannya Adalah Penyusutan Volume Otak Dan bahkan Disfungsi Seksual Jadi Jadi Kalau Pernah Pernah Ada Juga Pemirsa Seseorang Bertanya Kepada Seorang Seh Seorang Guru Agama Bisa Dikatakan Begitu Seh Kenapa Akhir-akhir Ini Aku Tidak Suka Dengan Istriku Ditanya Sama Sehnya Apakah Istrimu Berubah Jadi Gemuk Banget Oh Enggak Juga Masih Seperti Yang Dulu Apakah Terjadi Kecelakaan Sesuatu Sehingga Ada Cacat Atau Apa Oh Enggak Seperti Biasa Lalu Seh Itu Bertanya Apakah Anda Sering Nonton Halal Yang Buruk Termasuk Pornografi Loh Bagaimana Seh Tau Oh Iya Jadi Menurut Kesimpulan Dari Seh Itu Ketika Orang Terbiasa Dengan Lingkungan Yang Buruk Dia Nyaman Dengan Yang Buruk Itu Pasti Dia Akan Merasa Jijik Kepada Yang Halal Kepada Istrinya Enggak Tertarik Kepada Istrinya Itu Kata Sehnya Ada Di Youtube Itu Pemirsa Seperti Itu Karena Sudah Biasa Sama Seperti Orang Yang Menonton Halal Yang Jorok Atau Mendengarkan Halal Yang Jorok Kotor Pernyataan Kotor Coba Suruh Dengarkan Andan Atau Baca Al-Quran Disitu Maka Biasanya Dia Akan Ganti Itu Dialihkan Disuit Itu Tontonan Itu Kepada Yang Lain Karena Itu Bukan Tidak Lagi Diterima Oleh Otaknya Itu Nah Ini Memang Kalau Memang Agak Bikin Panas Ini Dokter Tiva Ini Itu Enggak Bagus Jadi Pemimpin Itu Iya Tapi Kalau Dilihat Dari Argumentasi Saya Coba Untuk Melihat Dari Sudut Kesehatan Atau Apa Kalau Terjadi Penyusutan Otak Otak Yang Harusnya 100 IQ Kemudian Jadi 87 Ya Memang Parah Ya Ini Salah Satunya Itu Penyusutan Volume Otak Salah Satu Dampak Dari Kecanduan Itu Adalah Terhadap Kesehatan Adalah Terjadinya Penyusutan Volume Otak Disebutkan Jika Seseorang Yang Alami Kecanduan Dapat Membuat Volume Otak Di Area Sekitar Striatum Dapat Alami Penyusutan Striatum Sendiri Adalah Area Pada Otak Yang Berkaitan Dengan Motivasi Seseorang Jadi Memang Motivasi Kerja Itu Menyusut Hilang Nah Kalau Menjadi Gubernur Misalnya Ini Banyak Sekali Fungsi-fungsi Yang Lain Menjadi Disfungsi Itu Disfungsi Ini Disfungsi Ini Tapi Kalau Kita Bahas Tentang Area Striatum Ini Yang Dikatakan Oleh Masalah Kesehatan Ini Jadi Kalau Kalau Orang Itu Tidak Punya Motivasi Untuk Mengerjakan Tugas Yang Dibebankan Kepadanya Itu Kelihatan Sekali Pemirsa Jadinya Itulah Mengapa Mestinya Jabatan Gubernur Itu Adalah Tugasnya Untuk Melayani Rakyat Ya kan Membuat Ekonominya Menjadi Baik Infrastruktur Dijalan Ditata Dengan Baik Dan Seterusnya Menjadi Tidak Punya Motivasi Untuk Mengerjakan Itu Sebaliknya Yang Dikerjakan Ya Lain-lain Jogging Ya kan Kemudian Nonton Itu Ya Dan Seterusnya Ya Betul-betul Memang Tidak ada gunanya Ini orang Seperti ini Jadi pemimpin Apalagi Hubungannya Dengan Istri Istri Bisa marah-marah Gara-gara Ini Nah Silahkan Pemirsa Pemirsa Atau Para baser Yang Pengen Pengen Membel Den Den Bokep Coba Lihat Dan Googling Itu Apa Dampaknya Dari Nonton Begituan Itu Bagi Otak Dan Bagi Kehidupan Orang-orang Tersebut Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh